Halo guys, David disini, dan ini adalah Samsung Galaxy J2 Pro. Hape ini adalah varian J2 terbaru yang spesifikasinya udah lebih oke kalau kita bandingin sama varian J2 sebelumnya. Karena hape ini udah pake prosesor Snapdragon 425, terus layarnya udah pake panel Super AMOLED dengan resolusi QSD, RAM 1.5GB, memori internal 16GB yang bisa diperluas pake kartu microSD, kamera belakang 8MP, kamera depan 5MP, baterai 2600mAh, dan sistem operasinya Android Nougat. Jadi, kalau kita ngomongin soal spesifikasi, J2 Pro udah dapetin banyak perkembangan dari versi sebelumnya. Kalau soal performa dalam pemakaian sehari-hari sih, itu harus dites dulu dan bakal kita bahas di video reviewnya. Nah, yang menarik dari J2 Pro adalah cara hape ini dijual. Walaupun spesifikasinya udah lumayan bagus, Samsung nggak berusaha bersaing di bagian ini. Kalau kita perhatiin fitur utama yang ketulis di paket penjualannya, J2 Pro berusaha ngejual sesuatu yang memang selalu diandelin oleh Samsung. Kayak layar dengan panel Super AMOLED, desain bodi yang modern dan nggak keliatan kayak hape entry-level, dan kameranya, terutama kamera depan. Dari poster promosinya aja, keliatan banget kalau hape ini bener-bener ngandelin kamera depannya, dilengkapin LED Flash lagi. Jadi, nggak heran kalau tagline wajah cerah sekali jepret ditulis gede-gede. Oh iya, selain LED Flash tadi, kamera di hape ini juga dilengkapin beberapa fitur yang bikin proses pengambilan foto jadi lebih asik. Contohnya, tekan tombol home 2x buat aktifin fungsi kamera, floating shutter button biar posisi tombol shutter jadi lebih fleksibel, sama mode fullscreen shooting yang bisa maksimalin seluruh bagian layar buat nge-preview foto. Berikut adalah beberapa sampel foto yang sempet saya ambil selama nyobain hape ini. Terima kasih telah menonton! Selain kamera, bagian yang juga diandalin oleh J2 Pro adalah desain bodinya. Waktu pertama kali ngeliat hape ini aja, saya juga ngerasa kalau hape ini jauh lebih cakep dari hape lain yang penampilannya apa adanya. Kalau J2 Pro ini keliatan ada usaha tampil cantik lah, terutama bagian belakangnya. Oh iya, bagian belakang ini bisa dibuka ya buat masukin 2 kartu SIM plus 1 kartu microSD up to 256GB. Sementara kalau kita liat bagian depannya, kita bakal disambut sama layar dengan panel Super AMOLED yang sifat warnanya kontras banget dan asik buat dipandang. Bagian Super AMOLED ini memang pantas dijadiin andelan karena nggak bisa disaingin sama hape entry level merek lain. Eh, level menengah sama flagship pun nggak ada ya kalau mereknya bukan Samsung. Soalnya cuma mereka yang punya teknologi Super AMOLED ini. Selain 3 fitur kunci tadi, Galaxy J2 Pro juga ngebawa fitur khas hape Samsung lain, tapi jarang saya pake. Contohnya fitur Ultra Data Saving yang bisa ngemat kuota hingga 50%, tapi jarang saya pake karena biasanya saya pake koneksi wifi. Terus ada juga fitur Ultra Power Saving Mode yang bisa bikin baterai jadi lebih tahan lama dengan beberapa kompensasi performa. Dan terakhir, hape ini juga punya sebuah keunggulan yang nggak bakal bisa disaingin oleh merek lain, mau gimana pun caranya. Yaitu merek Samsung yang dari dulu memang udah dapetin kepercayaan lebih dari konsumen, apalagi soal customer service-nya yang udah keuji. Langkah Samsung buat ngandalin bagian yang jadi keunggulan unik mereka memang udah tepat sih, karena bakal susah kalau mau bersaing di sektor spek yang mudah diikutin merek lain. Ya, tapi mau gimana pun cara jualannya, tetep aja cara kita ngenilai hape harus balik ke satu pertanyaan dasar. Nyaman nggak sih kalau dipake sehari-hari? Dan buat ngejawab pertanyaan itu, saya harus muji hape ini lebih jauh lagi. Tungguin aja reviewnya. Demikian handsound gadgetin untuk Samsung Galaxy J2 Pro. Like jika anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!